Dari wanjus satu hari satu jus, malamnya wan naik wanjus satu malam satu jus. Satu keluarga di antara kita ini puasanya luar biasa Senin Kamis. Satu keluarga berpuasa Senin Kamis. Tak cukup puasa Senin Kamis, dia puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tak cukup dia puasa Nabi Daud, dia puasa-puasa sunnah lainnya. Istrinya nutup aurat dengan sempurna. Pakai nikob, pakai cadar, pakai purda, pakai manset, pakai kos kaki. Suaminya lima waktu ke masjid, tak tertinggal takbiratul ula. Anak-anaknya di pondok pesanten hapis dan hapisah. Tiap pagi berimpah, tak pernah mengguncing orang. Quran terjaga, aurat terjaga, tahajud terjaga, lima waktu terjaga, duha terjaga, Quran terjaga, puasa terjaga. Sempurna satu keluarga, amalnya. Tapi sudah lapan tahun dia tak tengok ayah ibunya. Sudah bertahun-tahun dia tak nyapa kedua orang tuanya. Sudah bertahun-tahun dia tak berhubungan baik dengan ayah ibunya. Sudah berminggu-minggu dia berkelahi dengan ayah ibunya. Sudah berhari-hari dia bermusuhan dengan kedua orang tuanya. Maka anak seperti ini, seluruh amal yang mereka kerjakan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima Allah. Sebaliknya, kalau ada di antara kita hari ini yang pandai melayani ayah ibunya. Tidak ada uang, ayah ibu dia kasih uang. Tidak ada rumah, ayah ibu dia buatkan rumah. Sakit ayah ibu dia bawa ke rumah sakit. Dirawat ayah ibunya dia jaga. Kotoran ayah ibunya dia bersihkan pakai tangannya sendiri. Ada di antara kita hari ini yang membersihkan kotoran ayah ibunya. Lebih dia nikmati daripada makanan yang dia sukai. Begitu luar biasanya dia melayani ayah ibunya. Tapi dia tinggalkan sholat. Dia injak-injak perintah Allah. Dia tinggalkan perintah Allah dengan mutlak. Maka kebaikan satu orang anak ini kepada ayah ibunya, seluruhnya. Tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Atau jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tak diterima Allah. Atau jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal kita tertolak di sisi Allah. Kita sholat juga, kita sujud juga, kita kuasa juga, kita ngaji juga. Kita dengarkan ceramah juga. Maka oleh karena itu, Pak, Bu, ayah kita tuh tinggal di kampung.